Pulauan anggota Partai Perindu DPD Kabupaten Nganjuk berbondong-bondong mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Bahkan ada beberapa anggota partai terpaksa mencabut sebagai bakal calon legislatif di tingkat Kabupaten Nganjuk periode pemilu 2019. Proses pengunduran diri dilakukan dalam bentuk aksi mencobotan baju dan pengembalian kartu tanda anggota atau KTA Partai Perindu. Di depan kantor DPD Partai Perindu Jalan Kartai Nganjuk Sabtu-Siyang 14 Juli 2018. Harry Midianto salah satu anggota Partai Perindu Kabupaten Nganjuk menyampaikan surat pengunduran diri yang dipacakan di hadapan publik sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap Ketua dan Sekretaris Perindu di PD Kabupaten Nganjuk. Kami yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk mengundurkan diri sebagai anggota dan atau sepakat ulangi calon anggota legislatif dari Partai Perindu Kabupaten Nganjuk. Surat pengunduran diri yang ditanda tangan di sebelah seorang tersebut juga menyebut pembatalan sebagai calon legislatif Kabupaten Nganjuk lewat Partai Perindu. Aksi sejumlah anggota Partai Perindu DPD Kabupaten Nganjuk secara sukarela menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua dan Sekretaris. Menurut Harry, pengunduran diri sebagai anggota Partai Perindu Kabupaten Nganjuk dikabarkan akan terus bertambah. Mereka sudah lama ingin keluar dari keanggotaan Partai Perindu lantaran tidak puas terhadap kepengurusan di DPD Partai Perindu Kabupaten Nganjuk. Ini betulnya bukan aksi, ini solidaritas dari teman-teman bahwa dengan alasan mosi tidak percaya kepada Ketua dan Sekretaris tanpa ada dipengaruhi dari bidang manapun dan tanpa dikoordinir oleh siapapun dengan sadar sendiri hanya menentukan waktu sehingga bareng-bareng kesini secara serentak mengundurkan diri dari anggota Partai Perindu DPD Kabupaten Nganjuk. Alasannya apa? Alasannya mosi tidak percaya kepada Ketua dan Sekretaris. Ada berapa? Alasannya apa Pak ketidak kepercayaan kepada Ketua dan Sekretaris? Kalau dukur itu kita tidak bisa sebutkan satu-satu ya. Pada intinya kesimpulannya bahwa dengan beberapa kali kita mengadakan pertemuan rapat semua itu tidak ada artinya. Dan semua keputusan pun selalu tidak mengutamakan hasil mengusarawah dari pengurus. Sehingga dengan sadar diri mereka daripada kita sebagai anggota dan pengurus yang selalu tidak mengusarah tapi hasil murah selalu tidak pernah dihargai. Itulah salah satunya mosi tidak percaya kepada Ketua dan Sekretaris sebagai penanggung jawab Partai Perindu DPD Nganjuk. Sebenarnya sejak 2 Juni 2018 lalu Ketua Partai Perindu, Aris Sukaryono menyepakati reorganisasi sementara Ketua Partai Perindu DPD Kebobatan Nganjuk. Para anggota kembali tenang dan ditunjuk sebagai ketua yang baru adalah Harry Widianton. Namun setelah mendekati akhir jadwal pendaftaran bakal channel legislatif di KPUD Nganjuk, nama dan Sekretaris Perindu DPD Kebobatan Nganjuk masih yang lama. Hal serupa disampaikan Ernie Astuti, Wakil Ketua Bidang Sosial Ekonomi DPD Partai Perindu Kebobatan Nganjuk. Bermula dari rasa tidak percaya lagi terhadap pimpinan dan Sekretaris DPD Partai Perindu Kebobatan Nganjuk memilih keluar dari kepengurusan. Bukan hanya mundur sebagai pengurus partai, Ernie Astuti juga mundur dari pencalakan. Saya menyatakan mengundurkan diri dan pencalakan ini bermula dari rasa ketidakpercayaan saya terhadap pemimpin DPD Perindu Kebobatan Nganjuk Pada kepemimpinan Ketua dan Sekretaris, saya menyatakan untuk mengundurkan diri. Secara otomatis saya juga mengundurkan diri dari rencana saya semula pencalakan ini. Aris Sukaryono membantah bila dirinya mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Partai Perindu Kebobatan Nganjuk. Bahkan mengklaim dirinya hingga sekarang masih berstatus sebagai Ketua dan mendapat legalitas dari DPP Partai Perindu sebagai syarat pendaftaran pencalakan periode pemilu 2019 di KPUD Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Nganjuk TV melaporkan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, 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 Timur.